Hai teman-teman hari ini Miss Erma dan Miss Dia jalan-jalan ke desa Oke kita lihat apa Miss Erma disini ada sawar yang luas ada gunung juga disana ada pegunungan keren ya Miss ya anginnya segar sekali disini nah nanti Miss Erma dan Miss Dia akan berjalan-jalan ada apa saja ya kira-kira disini kita lihat oke yuk ikuti Miss Dia dan Miss Erma oke Pertama-tama Miss Dia dan Miss Erma akan berjalan-jalan di sawah di desa sawahnya luas dan ditanami padi Selain itu ada juga banyak pohon-pohon yang lain ada pohon kelapa Kemudian ini juga ada pohon cabai Wah cabainya sudah siap dipanen ini teman-teman Kalau yang disebelah pohon cabai ini namanya pohon singkong Ini bisa dibuat sayur loh Kalau yang ini teman-teman pasti tahu ini adalah pohon bambu Selain pohon bambu Miss Dia dan Miss Erma juga melihat ada pohon pisang dan juga pohon jati Wah ternyata naik sepeda di desa menyenangkan sekali Selain jalannya yang sepi udara di sini juga segar Yuk kita keliling desa Lihat disana ada kolam yang penuh dengan ikan Pasti asik kalau kita bisa memberi makan ikan Miss Dia mau coba dulu ah Yeay seru sekali Ih ada anak sapi dan induknya Lucu ya Nah disini juga ada sapi lagi loh Selain sapi ternyata ada kambing dan domba juga Wah mereka sedang sibuk makan rumput Eh ada ayam juga ternyata Sekarang Miss Dia mau coba kasih makan dumbanya dulu Mau gak ya kira-kira Anak dombanya itu lucu sekali ya Nah sekarang saatnya bermain Teman-teman Miss Erma akan mencari pucuk daun pisang untuk dibuat sesuatu Nah ini dia ketemu Bentuknya seperti ini teman-teman Ini bisa teman-teman ambil Lalu kita akan patahkan Tanpa membuatnya terjatuh Nah apakah teman-teman bisa Caranya seperti ini Coba lihat teman-teman Ini sudah patah tapi tidak jatuh loh Seru kan Kita juga bisa membuat kalung menggunakan daun singkong Ayo kita coba Caranya seperti ini teman-teman Patahkan dulu ujung batangnya Kemudian kita tarik Nah lakukan seperti ini ya Miss Dia juga mau coba membuat kalung dari tangkai daun singkong Nah teman-teman coba seperti ini Dipatahkan Lalu ditarik pelan-pelan Kalau sudah selesai Kita buat liontinnya Oke Sudah jadi kalungnya Dan siap untuk dipakai Di pinggir sawah Sering tumbuh tanaman liar Yang bentuknya seperti kedelai Nah tanaman ini Kalau sudah tua bisa jadi alat musik loh teman-teman Coba dimainkan ya Wah suaranya seperti marakas Seru ya Biasanya di tengah sawah kita bisa menemukan burung kuntul Yang datang untuk mencari cacing Wah ada banyak bunga-bunga liar kecil yang indah disini Miss Dia akan petik dan kumpulkan ya Sudah dapat banyak bunganya Teman-teman bunga-bunga liar ini Bisa kita rangkai menjadi bando atau gelang loh Tapi teman-teman harus kumpulkan yang banyak ya Caranya seperti ini teman-teman Nah ini seru sekali Kita akan merangkai bunga ini sampai panjang Sesuai dengan kebutuhan Nah Miss Erma akan membuat gelang teman-teman Ini sudah hampir jadi Nah coba lihat cantik kan Teman-teman tahu tidak Di desa masih banyak orang yang memasak menggunakan tungku Tungku itu dibuat dari batu bata dan tanah liat Dan menggunakan kayu atau bambu sebagai bahan bakarnya Hmm makanan yang ada di desa enak sekali Ada sayur lompong, tumis kangkung, terong, bronkos, sayur lodeh, dan oseng daun pepaya Miss mau coba ya Pasti rasanya enak Pakai tempe Dan sambel Pasti akan lebih enak lagi rasanya Wow makanan-makanan ini juga tidak kalah enak teman-teman Ini ada tempe besenge atau senge yang terbuat dari tempe koro Wah ini rasanya manis dan legit Apakah teman-teman pernah mencobanya? Ini enak sekali Kemudian yang ini namanya geblek Geblek ini teksturnya kenyal teman-teman Bisa dimakan secara langsung Atau bisa juga dicocol dengan aneka macam saus Oke teman-teman sampai disini dulu ya jalan-jalan kita di desa Hari ini seru sekali loh Sampai ketemu lagi teman-teman Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax